Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kejadian 13 ayat yang ke 10 sampai yang ke 13 Bagian firman Tuhan ini menceritakan salah satu toko Alkitab yang bernama Lot Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Juar Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah Abraham menetap di tanah kanaan tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan Dan berkema dekat Sodom Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan saya memberi tema renungan hari ini yaitu Mempengaruhi atau dipengaruhi Sudara keberadaan orang percaya yang tinggal di tengah-tengah dunia yang berdosa Adalah suatu realita yang tidak bisa kita hindari Tuhan mengizinkan kita hidup di lingkungan masyarakat Di lingkungan orang-orang yang berdosa itu adalah suatu keniscayaan Hal yang sama yang dialami oleh Lot dan keluarga Ketika Lot memutuskan untuk berpisah dengan Abraham pamannya Dan dia memilih untuk tinggal di lembah Yordan yang tanahnya subur Nah jika dilihat dari sisi ekonomi wilayah Yordan adalah suatu wilayah yang bukan saja subur Yang bukan saja airnya banyak Tetapi juga suatu wilayah yang begitu indah Dikatakan seperti taman Tuhan Sayangnya Sudara Lot tidak memperhitungkan secara sosial Ketika dia memilih tinggal di daerah lembah Yordan Maka dia hidup berdampingan dengan orang-orang Sodom dan orang-orang Gomorrah Dikatakan orang Sodom dan Gomorrah adalah orang yang jahat Orang yang berdosa terhadap Tuhan Nah pilihan Lot untuk menetap di lembah Yordan Dan tinggal berdampingan dengan orang-orang Sodom Itu berdampak besar bagi kehidupan rohani Kehidupan moral, kehidupan spiritual Dari Lot dan keluarganya Nah Sudara-sudara yang kasih Tuhan Ketika Lot berada di tengah-tengah Orang-orang Sodom Ada dua kemungkinan Apakah dia mempengaruhi orang-orang di situ Untuk hidup benar Atau dia terpengaruh untuk hidup tidak benar Sama seperti orang yang ada di Sodom dan Gomorrah Ternyata Sudara Lot memang tidak terpengaruh Hidupan berdosa Rasul Petrus menyebut bahwa Lot adalah orang yang benar Kita bisa lihat dalam 2 Petrus 2 ayat 7-8 Memang Sudara dibandingkan dengan kebanyakan penduduk Sodom lainnya Jelas bahwa Lot hidup berbeda Ia tidak mengikuti dosa-dosa mereka Itulah sebabnya Tuhan menyelamatkan Lot dan kedua anaknya Pada peristiwa Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomorrah Akibat dosa mereka Namun Alkitab mencatat bahwa keluarga dari Lot dan anak istrinya Itu terpengaruh oleh perilaku kehidupan orang-orang Sodom dan Gomorrah Secara khusus berkaitan dengan kecintaan kepada harta dan kehidupan amoral Nah Sudara, kisah Lot sebenarnya adalah gambaran kehidupan orang percaya hari ini Kita diizinkan Tuhan tinggal bekerja dan melakukan berbagai aktivitas Di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan Dan mungkin di tengah-tengah orang yang berdosa Dalam konteks kehidupan seperti ini maka penting untuk kita renungkan Apakah ketika kita berada di lingkungan Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Apakah kita mempengaruhi orang-orang di sekitar dengan nilai-nilai iman kita Nilai hidup, nilai firman Tuhan Atau kita sendiri dipengaruhi oleh kehidupan orang yang belum mengenal Tuhan Dengan segala keberdosaan dan kejahatan mereka Sudara, sebagaimana Lot dan keluarga Sulit untuk dapat hidup benar-benar kuat di dalam iman Di tengah-tengah orang-orang yang hidup dalam kejahatan dan dosa Saya yakin kita semua juga tidak mudah untuk mempertahankan iman Di tengah-tengah lingkungan orang yang tidak mengenal Tuhan Lalu bagaimana caranya agar kita dapat mempertahankan iman Dan tetap hidup dalam Tuhan Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 1-8 Tidak ada cara lain yaitu kita harus tinggal pada pokok anggur yaitu Kristus dan firman Jikalau kita tidak tinggal dalam Kristus dan firmannya Maka kita bukan saja tidak berbuah Tetapi kita akan kering dan mati Selanjutnya kita akan dicampakan dalam api dan dibakar Hanya melalui tinggal dalam Kristus dan firmannya Baru kita dapat mempengaruhi dunia Dan kita tidak dipengaruhi oleh dunia Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang mempengaruhi dunia Dan bukan terpengaruh oleh dunia dengan segala keberdosaannya Amin Masa depan dan rencanaku Semuaku seratkan dalam tanganku Terima kasih telah menonton